Halo semuanya kembali lagi di channel YouTube solusi TV di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman cara mengatasi gagal beli paket internet di My IM3 HP Samsung sebelum kita masuk ke tutorialnya jangan lupa untuk teman-teman subscribe dulu channel YouTube ini dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat update perhatian terbaru dari channel YouTube solusi TV Oke kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya selain video ini kalian juga bisa tonton video saya yang lain yaitu tutorial cara mengatasi tidak bisa ganti nomor utama di aplikasi My IM3 untuk linknya bisa kalian klik di pojok kanan atas Oke teman-teman bagi kalian yang ingin membeli paket internet di My IM3 tapi selalu gagal nah teman-teman bisa coba lakukan cara yang saya bagikan ini ya kalau emang cara pertama belum berhasil silahkan lanjut ke cara kedua dan selanjutnya Oke untuk cara yang pertama kalau teman-teman disini sudah coba beli paket ya tapi gagal teman-teman bisa coba terlebih dahulu apakah masih ada paket internet yang aktif Nah biasanya jika masih ada paket internet yang aktif misalnya disini teman-teman sebelumnya beli paket untuk satu bulan ternyata sebelum satu bulan paketnya sudah habis ya belum berakhir masa aktifnya Nah itu bisa jadi penyebab ya teman-teman penyebab kita gagal beli paket Nah jadi untuk caranya teman-teman bisa hapus atau berhentikan paket internet tersebut untuk caranya teman-teman masuk saja di kuota seperti ini kemudian disini akan terlihat ya paket yang sedang aktif biasanya untuk cara menghentikannya silahkan teman-teman klik titik tiga kemudian kalian hapus paket Nah setelah teman-teman hapus atau hentikan paket sebelumnya teman-teman bisa coba lagi untuk beli paket internet Nah jika masih belum berhasil juga untuk cara yang kedua teman-teman bisa coba bersihkan cache aplikasi MyIM3 caranya kita tahan lama di aplikasinya lalu kita klik informasi Nah kemudian kita klik penyimpanan kemudian teman-teman hapus memori atau hapus cache ya jangan hapus data Nah jika sudah dihapus cache silahkan teman-teman coba lagi kemudian untuk cara selanjutnya teman-teman bisa kita ubah dulu jaringan kartu indosat kalian caranya masuk ke pengaturan lalu di pengaturan kita masuk di koneksi kita pilih jaringan seluler nah teman-teman tentukan ya di SIM 1 atau SIM 2 kartu indosatnya nah kemudian yang awalnya LTE 3G atau 2G kita ubah menjadi 2G nah jika sudah kita ubah kita tunggu beberapa saat kemudian teman-teman bisa kembalikan lagi ya ke jaringan LTE ya tunggu sekitar 1 atau 2 menit ya teman-teman baru kalian kembalikan lagi ke jaringan LTE nah itu teman-teman bisa coba lagi untuk membeli paket nah jika masih belum berhasil juga cara terakhir yang bisa teman-teman lakukan adalah dengan merestart HP kalian atau mulai ulang tujuannya kita restart ini untuk merefresh HPnya ya teman-teman dan menutup aplikasi-aplikasi yang berjalan di latar belakang nah setelah itu setelah aktif kembali teman-teman bisa coba membeli lagi paket internet di myIM3 seperti itu teman-teman jadi caranya cukup mudah untuk teman-teman mencoba sekian dulu tutorial di video kali ini semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba selain video ini kalian juga bisa tonton video saya yang lain yaitu tutorial cara main Ome TV server luar negeri untuk linknya bisa kalian klik di kolom deskripsi